Saat langit berwarna merah, saga dan kerikil perkasa berwarna... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Salallahu alaihi wassalam wa ba'in. Hari ini saya di Surabaya, hari Sabtu, tanggal 3 November. Saya mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan dan menyenangkan hati saya. Yaitu hari Senin, tanggal 5 November. Di Kumbu Gadang, lapangan Kumbu Gadang. Pemerintah Kota Madiapaya, Kumbu. Dan diparkasai langsung oleh wali kota kita dengan seluruh jajarannya. Dan para alim ulama atau kota-kota masyarakat akan menggelar acara pekat. Yaitu deklarasi anti penyakit masyarakat berupa seks bebas, maksiat-maksiat lainnya, apalagi LGBT. Saudara-saudara yang kami cintai. Ini yang seharusnya kita lakukan. Dan sekarang pemerintah sudah mengumumkan kapan akan kita lakukan. Saya salah satu di antara ulama dan tokoh masyarakat Sumatera Barat. Untuk Indonesia, sangat berbahagia ketika mendengarkan berita ini. Karena dengan cara ini, insyaAllah Allah SWT akan tahan. Allah akan tahan bencana musibah sebesar apapun. Apabila masyarakatnya, di bawah pimpinan para alim ulama, di bawah komando pemerintah, sepakat mengadakan acara anti-maksiat khususnya LGBT. Saudaraku, sinah. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak, bila sudah dilakukan secara terbuktan dan terang-terangan di sebuah daerah, maka sinah ini sudah menjadikan bagi Allah punya alasan yang cukup untuk menimbatkan rencana musibah. Tapi kalau sinanya berupa LGBT, berupa homoseksual, lesbian dan sebagainya, ini jauh lebih besar berat beban biaya, berat beban dosa yang harus dipikul oleh negeri dan wilayah satu tempatan. Kalau kita ibaratkan zina biasa, maka itu bobotnya satu kilogram. Tapi kalau LGBT, homoseksual, bobotnya sampai satu tonan mungkin lebih. Betapa beratnya nilai dosa ini di sisi Allah SWT. Kepada setiap kita, tanpa terkecuali, wajib hukumnya. Dan menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Untuk tegak bersama-sama. Ingat baik-baik. Bahawa kaum Nabi Yunus yang hampir saja dibinasakan oleh Allah dengan bencana dan azab seluruhnya, dihentikan oleh Allah bencana dan azab buat mereka ketika mereka keluar. Pemimpin-pemimpinnya mengajak seluruh rakyat. Toko-toko masyarakatnya mengajak seluruh rakyat. Kecil, tua, muda, laki-laki, wanita, semuanya keluar. Bahkan wanita pinggitan juga diajak keluar. Ke alun-alun, ke lapangan besar dan menyatakan penyesalan mereka terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Dan janji mereka untuk menjadi manusia-manusia yang akan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan dosa maksiat. Serta tekad mereka untuk tunduk kepada Rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Dalam hal ini, kalau kita diperkumbuh adalah para alim ulama kita, Sumatera Barat dan sebagainya. Maka ajaklah sebanyak-banyaknya. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Karena orang yang diam saja ketika kemungkaran itu dibuat. Kata Rasulullah Syaitan dan Afras. Dia adalah setan yang bisu. Kalau kita bergelarkan setan, padahal kita sholat, kita sujud, kita puasa. Tapi status kita setan, kata Rasulullah. Kalau kita diam saja, berarti semua kita sebergerak. Semua kita bawa keluarga kita, tanpa terkecuali. Kalau disitu dinyatakan 20 tanda tangan, 20 ribu tanda tangan. Maka saya berharap kalau bisa ratusan ribu tanda tangan kepada Pakai Kumbuh. Kalau perlu bawa semua yang ada di daerah-daerah yang lain. Ya, Kabupaten 50 kota bawa semuanya untuk meramikan acara. Dan itu acara harus mengegar dan menggemparkan. Sehingga Indonesia mengambil pelajaran. Kota Padang mengambil pelajaran. Bukit Tinggi mengambil pelajaran. Solo mengambil pelajaran. Bermula dari Pakai Kumbuh. Barakallah fiikum ya Pakai Kumbuh. Barakallah fiikum ya kota Pakai Kumbuh. Dan semoga Allah bertahai wali kota kita. Semoga Allah mencintai pemda kita, pemko kita. Semoga Allah memuliakan polisi-polisi kita. Dan semoga Allah angkat terjadah dan memuliakan para alim ulama serta masyarakat kita. Dan semoga kita dijauhkan daripada bencana-bencana besar dan musibah-musibah yang akan terjadi. Dan sangat mungkin besar terjadi kalau kita seandainya diam saja. Saudara-saudaraku buktikan kita punya iman kepada Allah. Buktikan kita punya iman. Karena siapa yang melihat kemungkaran, dia tidak rubah dengan kekuasaan. Atau kalau dia tidak mampu, dia tidak punya. Rubah dengan lisan. Atau kalau dia tidak mampu, dia tidak punya kemampuan. Maka dia rubah dengan hati dan doanya. Dia ingkari itu lalu dia doakan. Jika itu juga tidak dilakukan, tidak ada iman. Tidak ada iman, kata Rasulullah s.a.w. Maka buktikan sekali lagi kita adalah orang beriman. Dan buktikan juga bahwa kita bukan setan. Setan bisu. Bergeraklah. Semuanya ramikan acara itu besok. Sekali lagi saya berharap kita menjadi pencetus awal. Di mana satu kota melakukan serentak dengan warganya. Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang jenis. Usia. Semuanya bergerak. Masya Allah. Barakallahu wa'alaikum. Hayyan Allah wa hayyafayyakumbuh. Hayyan Allah wa hayyafayyakumbuh. Hayyan Allah wa hayyafayyakumbuh. La hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.